Wali Kota Palu Bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palu, Diapus Pita Satuan Satpol PP Kota Palu, Dinas Kesehatan Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Melaksanakan kegiatan bersih-bersih di halaman kantor Wali Kota Palu Kegiatan bersih-bersih ini adalah salah satu program Wali Kota Palu Untuk lebih memberikan tampilan wajah Kota Palu lebih baik lagi Yang bersih, indah, dan nyaman Kegiatan bersih-bersih di halaman kantor Wali Kota Palu tersebut Dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Maret 2021 pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah Dalam kegiatan tersebut hadir pula para asisten dan staf ahli Serta sejumlah kepala OPD dan juga para staf yang ada di jajaran pemerintah Kota Palu Jadi dalam hal ini untuk masalah pengangkutan kami sudah menyiapkan 38 armada Yang tersebar di seluruh Kota Palu Kelurahan, 46 kelurahan kita sudah siapkan armadanya Terkait dengan itu ada beberapa titik TPS yang kami siapkan Itu juga di seluruh Kota Palu Jadi sebenarnya yang kita harapkan ini adalah Kedepannya ini bagaimana Seperti arahan Pak Wali Kota kemarin Bahwa pihak kecamatan dan kelurahan itu Diminta untuk berpartisipasi Terhadap kebersihan lingkungan Apalagi partisipasi masyarakat Itu yang diharapkan Dalam hal ini Saya di Dinas Lingkungan Hidup Seksi pengangkutan sampah Saya sudah menyiapkan berupa aplikasi Kami melengkati aplikasi MAPS sekarang ini Terkait dengan titik-titik lokasi TPS tadi Jadi masyarakat itu sebenarnya sudah gampang sekali Untuk mengakses itu Mengetahui dimana titik sampah itu Karena dia sudah lengkap dengan rute kita Diantar sampai ke tempat titik pengangkutan sampah tadi Iya, mungkin itu Kalau terkait dengan aturan tata tertib Pengangkutan sampah Di dalam perda nomor 3 tahun 2016 itu Pengangkutan sampah Jam pengangkutan sampah Jam 6 sore, jam 18 Sampai jam 6 pagi Setelah jam 6 pagi Baru kami melakukan aktivitas pengangkutan sampah tadi Iya, seharusnya Sekarang kan kita sudah siapkan fasilitas Berupa tempat TPS ya Tempat pengangkutan sampah Seharusnya masyarakat itu sekarang Melalui aplikasi tadi Masyarakat sudah bisa tahu Tidak perlu lagi sebenarnya lagi Depan-depan rumah Iya Tapi sekarang masih kami terus Dalam hal ini kami Terus berusaha bagaimana merubah mindset Teman-teman semua Termasuk armada Termasuk masyarakat Camat juga, lura juga Sekarang sudah mulai Melakukan sosialisasi itu Saya harapkan Untuk seluruh masyarakat Kota Palu Karena program kita ke depan ini kan Untuk menuju Adipura Palu Mantap Bergerak Kan itu dari Dari Pak Wali Kota Saya harapkan masyarakat Untuk sama-sama Saling bersinergi Saling berpartisipasi Di dalam hal menjaga kebersihan lingkungan Karena Kebersihan itu Merupakan bagian dari iman Iya kan Nah itu 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 anu saya Untuk Masyarakat Ya Kepala Seksi Pengawasan dan Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Bapak Muhammad Saiful Esos MAP Saat ditemui di lokasi kantor Wali Kota Palu Juga menjelaskan Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Sudah menyiapkan armada pengangkut sampah Dan aplikasi titik pembuangan sampah Yang tersebar di 46 kelurahan Yang bisa diakses masyarakat Kota Palu Ya pagi hari ini kita sudah bersama Ibu Wakil Wali Kota Palu Ibu Dr. Reni Alamajido SPPK MKS Yang pagi hari ini juga Ada di lokasi kantor Wali Kota Untuk menangani Permalahan sampah Dan juga bersih-bersih Di lingkungan kantor Wali Kota Palu Ibu sedikit kita bertanya Ibu Wakil Penanganan sampah di Kota Palu ini Ibu Apa program dari pemerintah Kota Palu Untuk penanganan sampah Yang begitu kita tahu Bu Untuk masalah di Kota Palu ini Banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan masyarakat ini Mengenai sampah Apa target dari pemerintah Kota Palu Untuk penanganan sampah ini Bu Insya Allah Pak Wali menginginkan Bahwa penanganan sampah kita ini Secara profesional Artinya ke depan ini Kita akan membuat Di kejamatan itu ada UPT UPTD-nya Sehingga nanti Pengelolaan sampah itu Langsung masing-masing di lapangan Karena kalau semua diserahkan kepada Dinas kebersihan Saya kira agak sulit Sehingga kita berupaya Nanti masing-masing kejamatan Kemudian kelurahan juga itu Sangat membantu untuk Bagaimana sampah ini bisa Teratasi dengan baik Dan yang kedua Pak Wali menginginkan itu Di dalam pengambilan sampah itu Kita akan membuat standar Operational procedure Yang mana standarnya itu adalah Kita mengangkut sampah itu Nanti di rumah-rumah tangga itu Ada jam-jam waktunya Kemudian sehingga Masyarakat tidak seenaknya Nanti membuat sampah Dimana tempat sampah yang ada Ditumpuk di situ Tidak Jadi kalau ada jamnya Nanti jamnya itu Baru dikeluarkan Baru semua jadi akut Kemudian yang kedua Kita akan berusaha Itu juga Pak Wali Tidak ada Bak-bak sampah Atau tempat-tempat sampah Yang semacam kontainer Yang ada di jalan-jalan Nah itu akan membuat Jadi tidak bagus Tidak bersih Kemudian menimbulkan lalat Dan apalagi yang lain-lain Ulat Sehingga nanti Kita tidak harapkan Akan ada lagi Kuman-kuman yang Jadi seperti itu Yang Pak Wali inginkan Sehingga nanti Insya Allah Perlahan-lahan Secara bertahap Sampah-sampah Yang ada di kota paling ini Akan bisa teratasi Secara baik Dan profesional Saya Anu ya Saya ralat ya Yang tadi bukan Kelurahan UPT-nya itu ada Di kecamatan Sehingga nanti Delapan kecamatan itu Akan mengantisipasi Semua kelurahannya Masing-masing Kemudian titik-titik itu Akan ditentukan Nanti oleh kecamatan Seperti apa Yang jelas Kontainer itu Tidak berada Di pinggiran jalan Apalagi di jalan-jalan Protokol Pak Wali kota Saya inginnya Kita begitu rapi Dan bersih Sehingga Kesehatan kita juga Baik Kemudian Keindahan juga Kita bisa Laksanakan Ya Itu ya Saya menghimbau Kepada seluruh masyarakat Mari kita bersama-sama Membersihkan Dan mengindahkan Serta Bagaimana kota Palu ini Bisa jadi indah Bersih dan sehat Sehingga Kedepan Bukan hanya Pemerintah kota Yang Bekerja Tetapi mari Masyarakat juga Saya imbau Untuk bersama-sama Untuk melaksanakan Kebersihan Kesehatan Secara menyeluruh Ibu terima kasih Bu Wawancara kita Itulah wawancara kita Dengan Wakil Wali kota Palu Ibu Dr. Reni Ala Majido SPPKMKS Yang hari ini Juga melaksanakan Kebersihan Di kantor Wali kota Palu Dari kantor Wali kota Palu Kami laporkan Wakil Wali kota Palu Juga mengingatkan Agar gate bersih-bersih Di lingkungan kantor Tidak hanya di lingkungan Kantor wali kota saja Tapi di semua kantor Dalam lingkup Pemerintah kota Palu Harus bersih Tamannya Tertatah dengan baik Dan tidak boleh Sampah berserakan Di halaman kantor Harus memiliki tempat Sampah Dan reinase Atau saluran pembuangan Harus lancar Tidak boleh ada sampah Semua dinas Harus menyiapkan Tempat sampah Di lingkungan kantor Masing-masing Wakil Wali kota Palu Ibu Dr. Reni Alamajido SPPK MKS Berharap Kegiatan bersih-bersih Di lingkungan ini Kembali kepada diri kita sendiri Jangan karena Adanya perintah Baru melaksanakannya Tetapi harus Kesadaran pada diri kita sendiri Kalau lingkungan Tempat kerja kita bersih Rapi Dan indah Kita bekerja Menjadi nyaman Ujar Wakil Wali kota Palu Pada saat ditemui Dalam kegiatan tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.